Gaji pensiunan PNS di rombak Presiden Jokowi, golongan 3 bakal dapat segini. Gaji pensiunan PNS telah diubah oleh Presiden Jokowi Dodo beberapa waktu lalu. Perubahan gaji pensiunan PNS itu ditetapkan Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda, atau buddhanya. Dalam peraturan tersebut, Presiden Jokowi mengubah gaji pensiunan PNS dengan menaikannya sebesar 12 persen. Gaji pensiunan PNS tersebut akan diberikan oleh PT Taspen selaku pengelola dana pensiun, setiap awal bulan. Selain gaji pokok, pensiunan PNS juga akan menerima tunjangan yang melekat dan diatur oleh pemerintah. Tunjangan pensiun melikuti tunjangan suami, istri, tunjangan anak, dan tunjangan pangan atau tunjangan beras. Nominal tunjangan suami, istri pensiunan PNS adalah sebesar 10 persen dari gaji pokok. Selanjutnya, untuk tunjangan anak bagi pensiunan PNS adalah sebesar 2 persen dari gaji pokok. Adapun tunjangan pangan pensiunan PNS yaitu 10 kg beras yang dibayarkan dalam bentuk uang dengan nominal Rp7.242 per kilogram. Sehingga, pensiunan PNS menerima tunjangan pangan sebesar Rp72.420 per bulannya. Tunjangan besar ini juga didapatkan oleh anggota keluarga pensiunan PNS yang didaftarkan sebagai penerima tunjangan. Sedangkan gaji pensiunan PNS yang telah dinaikkan Presiden Jokowi sebesar 12 persen adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!